Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi, kuasa hari ini udah masuk ke ramadhan hari ke-14 Alhamdulillah Nah dan hari ini pemisah di rumah ini ada dua kasus seperti biasa yang akan kita coba selesaikan Namun ini yang pertama, ini membuat saya merinding sih Kenapa memang? Jadi ada klien kita yang mau taubat Dan dia mau mengakui sesuatu Dan kita sebagai sesama umat manusia Kita harus menghargai niat baiknya yang mau kembali ke jalan yang benar Memang sih, kalau saya tadi sempat dengar Masa lalunya ini benar-benar tidak biasa sih Cuman manusia ini tidak ada yang sempurna Namun di bulan ramadhan ini Momentum ramadhan ini dijadikan sebagai titik baliknya untuk taubat itu baik Ya Mi ya? Nah masa lalunya berkaitan dengan sesuatu dibalik tirai merah di belakang saya Masa lalu klien kita ini ada di sini Kita akan buka Ini wik rambut manekin Mas Uya masa lalunya Iya Kenapa ada ini? Karena profesi dari klien kita sebagai hair stylist atau tukang potong rambut di salon Sebetulnya profesi hair stylist atau tukang potong rambut itu biasa Wajar-wajar aja Namun dia melakukannya waktu itu dengan tidak lazim Tidak lazim kayak apa sih? Nah kita undang saja Inilah dia, klien kita Ginal Mas? Mas? Dan sebelum kita ngobrol sama dia Dia mau taubat dan mau mengaku kepada siapa Kita lihat dulu videonya Check it out Nama aku Jessica Disini aku minta bantuan sama Mas Uya Supaya bisa menunjukkan jati diri aku kepada orang-orang Aku udah capek Mas Uya Semua orang kamu selalu ngomongin aku yang gak bener Aku tuh ngerantau jauh loh Ke Jakarta ini aku ngerantau Aku udah lama gak ketemu sama ibu aku Mas Uya aku pingin banget bisa ketemu sama ibu aku di acara ini Mas Uya Aku pingin toba Aku pingin ketemu sama ibu aku Mas Uya Dan aku gak mau orang-orang kalau ngomongin aku Aku pingin diterima sama masyarakat Mas Uya Jadi aku minta tolong ya Mas Uya bantu aku Please Aku mau Mas Uya Silahkan Silahkan Mas Ya di tengah Geser lagi Geser lagi Oke Sekarang saya minta untuk Kamu Jessica Untuk membuka kipas kamu Oke Saya mau tanya sama kamu Jessica Nama kamu Jessica Bagaimana Nama Jessica itu nama panggilan aja Mas Uya Nama panggilan aja Iya Nama aslinya bukan Jessica berarti Bukan Jessica Nama aslinya Nama aslinya Nama aslinya Rizko Rizko Setelah kamu mendengar surat Al-Fatihah Oke kenapa kamu ngomong aja Aku pingin tobat aku pingin jadi diri aku lagi yang sesungguhnya Mas Uya Setelah kamu mendengar surat Al-Fatihah Iya Pada saat itu kamu dengar dimana Banyak Aku tersentuh mendengarnya karena Artinya mungkin ya Iya Artinya buat aku Apa? Ada salah satu mungkin ayatnya yang bikin kamu bener-bener Iya Si Roto Mustaqim kembali ke jalan yang lurus Mas Uya Dan aku Aku gak pingin ibu aku dan pacarku tahu Kalau aku tuh kayak gini Mas Uya Kamu gak mau ibu kamu dan pacar kamu tahu kalau kamu kayak begini Kau pengen kembali ke jalan yang lurus Oke Umi dia Setelah mendengar surat Al-Fatihah Dia bilang katanya dia pengen kembali ke kodratnya pengen kembali ke jalan yang lurus Emang Al-Fatihah itu artinya apa ya Umi? Kalau Al-Fatihah itu artinya pembuka Tapi kalau Aak tadi ada kalimat yang minta pertunjuk ke jalan yang lurus itu Ihdina Suratul Mustaqim Iya Ihdina berilah kami petunjuk Suratul Mustaqim jalan yang lurus Dan cakep bos kalau misalnya Dia itu taubatnya bulan Ramadan Begini kan memang bulan Ramadan itu dibagi menjadi tiga fase kan Iya Sekarang kita sudah memasuki fase Malfiro kan Pengampunan Masa keduanya Iya Dari mana dulu Dari Jawa Dari Jawa Oke kamu ke Jakarta Oke Yang merubah nasib Terus Aku ditawarin kerja Dekat kosan itu ada salon Oke Pertama Pertama coba untuk cuci rambut Banyak pelanggan Banyak pelanggan Pengunjungnya Pengunjungnya percaya gitu Dan sekarang kamu pengen ngaku ke siapa Aku pengen ngaku sama orang-orang di sekitarku Terutama sama ibu Dan sama pacar aku yang ada di kampung Pacar di kampung? Pacar perempuan kan? Udah lama pacarannya Sebelum kamu ke Jakarta? Iya sebelum aku ke Jakarta Masu Dan pacar kamu sekarang gak tau kamu seperti ini Gak tau gak pernah tau Masu Gak tau kalau nama kamu jadi Jessica gak tau Iya Aku cuman komunikasi Aku cuman komunikasi Melalui SMS Tapi gak pernah aku telepon Masu Karena aku takut pasti Kenapa maksudnya gimana? Kenapa takut sih kalau telepon? Aku takut Kamu gak pernah telepon ibu kamu? Pacar kamu gak pernah telepon? Pacar aku dan ibu aku gak pernah telepon Cuman SMS itu pun juga jarang Kenapa kamu SMS gak telepon? Kan telepon gampang Iya gak telepon aja pacarnya Aku takut Masu ya Takut apa? Aku takut suara aku berpengaruh Masu Mas suara kamu jadi gak bisa dibalikin lagi dirubah lagi jadi Biasa gitu Kayak biasa dulu Gak bisa Masu Oke sekarang gini oke Saya panggil kamu berarti Rizko 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 ya jangan Jessica lagi ya Oke Karena Gak apa Mie? Kita hargai Iya Berarti kita disini Sangat Menghargai Niatnya Mereka ingin Taubat Ingin Hijrah Ingin kembali ke Kodrat Iya Oke siap ketemu dengan pacar kamu? Sebentar bos Gimana dong Sebentar Gimana Mie? Karena apa yang dilakukan Rizko itu Itu di dalam bahasa agama itu disebut tasabuh Tasabuh itu artinya penyerupaan Tasabuh? Iya tasabuh itu namanya penyerupaan Dan penyerupaan itu dilaknat oleh Rasulullah Laana Rasulullah Al-Mutashabihat Ya Tasabuh itu bisa dari suara Gerak-gerik bahasa tubuh Atau dari segi pakaian gitu Makanya cakep banget kalau Rizko ini Artinya Dia pengen kayak dulu lagi Dan Pengen tobat dari Suaranya takut ketahuan Bagus Kalau menurut saya sih bagus Langkah yang bagus itu bos Oke tapi kamu belum siap Nah masalahnya Ya kan Kita udah memanggil orang-orang yang ingin kamu temui disini Rizko Rizko Beneran Mas Oya Bener Mas Oya Iya Kamu kan gak Maksudnya kamu pengen mengaku di TV aja Ya kan Kurang afdol Mendingan ketemu langsung Iya Ibu sama pacar kamu kan gak tau Temu aja Sembunyiin gitu maksudnya Iya Atau mungkin ya belum siapnya Kenapa gitu tanya gini Kenapa memang Lu sempet ketemunya gitu Karena aku takut Gak mau ketemu langsung Gini Gini Tadi tira ini bisa dipakai ya Oke sekarang gini aja Coba Bisa gini Tiranya coba digeser kali ya Masih sabar ya emang Oke Pemirsa dirumah Inilah Ramadhan dirumau ya Ini satu-satunya acara talk show reality Yang live secara langsung Tanpa dibuat-buat Apa adanya disini Ya Dan Pemirsa dirumah juga bisa ikutan berkomentar Untuk ikutan kuis instagram dan kuis twitter Bertanya juga boleh Oke Dengan cara memberikan komentar kalian Ke instagram dan twitter kita Di atrumauya underscore transuju Dengan Oh silahkan Dengan Hashtagnya adalah Ramadhan dirumauya 14 Ya dan juga Curhat bersama Umi 14 Mau tanya apa aja yang akan dijawab sama Umi Dan juga bisa langsung Di instagram saya King underscore uyakuya Biar gampang dibaca juga Ya King garis bawah uyakuya Oke Masnya di sebelah sini ya Eh Bisa kamu di sebelah sana Ternak Ternak Kamu kalau kemudian tarik napas yang dalam dari hidung Ayo keluarkan dari mulut Oke Ayo Pelan-pelan iya gak apa-apa kok Oke kita disana Disini ya Dan pemirsa dirumah Kita akan undang satu persatu Pertama kali kita akan undang dulu Pacarnya Risco yang dari kampung Oke Kalau begitu Inilah dia Langsung saja Cedar Halo Mbak 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 Nah Mas Uyuyah Ini aku bawa dari kampung buat Mas Uyuyah Oh iya ampun Mas Uyuyah Banyak banget Ini betulnya Bisa kekpuk kuning ini kan Banyak banget enak banget Mas Pukulnya enak buat digoreng nih Enak mas Mas Mbak Mbak Ini dibuat Dibuat terserah 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 Salam buat bapaknya ganteng ya Makasih atas fitnanya Oke ya oke Alhamdulillah saya bersyukur ada yang bilang saya ganteng ya Oke makasih banget oleh-olehnya salam buat bapak ibu di rumah juga sekarang kamu diunang sini kamu nggak tahu dong udah tahu kan mau ada ketemukan nah sekarang kamu nggak sabar ketemu Rizko udah berapa lama aku udah ada lima tahun lima tahun itu ada tujuh tahun dua tahun pacaran di kampung 5 tahun dia tuh kerja di Jakarta aku nggak pernah ketemu lagi dua tahun nggak pernah ketemu aku kerja di Jakarta sering telpon mas Riko buru-buru telpon mbak cuma handphone SMS oke nah sekarang emang dulunya kayak apa waktu sebelum ninggalin kamu di Jakarta jika tersinggung banget masuk ke ganteng 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 kakir di kampung iku senangnya bajak sawah ini tapi enggak seneng mas cewek-cewek aku seneng karun-deknya Oh cewek-cewek suka sama dia aku cinta banget aku sayang banget karun-dek nah kira-kira sekarang setelah dua tahun nggak ketemu Rizko Rizko kayak apa menurut kamu Pastinya lu yang ganteng Putih Pastinya keker Apalagi di Jakarta kan pasti putih, keren Pokoknya idolaku banget Pokoknya teteplah pacarku tersayang Pertanyaannya Apa kamu bisa terima risiko apa adanya Kalau misalnya ada yang beda dari bayangan kamu dulu Ya bisa tuh mas Mau pacarku kok Mas, mas Karundek Jadi siap ya ketemu risiko ya Apapun keadaan risiko sekarang Kamu siap terima lahir batin ya Pastinya mas, aku banget kangen soalnya aku Oke, kalau gitu kamu baru ada disini Ya mas Sebelum kamu ketemu risiko Risiko ada disebelah Mas risiko Mau ngomong apa dulu Mau ngomong apa dulu Setelah kamu udah gak ketemu lama Ya Allah mas, aku kayak kangen banget Karo kue mas, baru mulai-mulai Mas, kataan harap nikah Karo aku Katanya mau nikah ya Iya, denek kerja lima tahun to Padahal hari cuma SMS Ucapkan rasa sayang kamu, rasa kangen kamu serang Kamu silahkan Mas Risiko Aku nunggu kamu mas, neng oma Aku sayang banget mbak kamu Aku kurang apa toh mas Sudah mulai toh mas Pulang kan Aku tuh sayang banget mbak kamu Pasti kamu ditambah ganteng toh mas Setia kok karo aku mas Setia Awas karo setia Dia gak punya cewek lain loh disini Ya udah, kalau begitu Kamu berdiri disini Tanya tenang dulu Tahan dulu Sabar, sabar Saya tahu kamu gak sabar dan pemirsa Doakan mudah-mudahan pertemuan ini Tidak ada hambatan apapun Amin Dan pemirsa tetap di Ramadhan di rumah live Masляется Mas ganah Mas Risiko Betul, betul, betul Betul, betul Betul, betul Bertil, betul Berliat Nanti, nanti Mas Risiko Berbicara Terima kasih